Intro Assalamualaikum sahabat youtube Waktu sore Kenapa sore saya buat video Karena Kalau tidak dibuat sekarang Ada yang sesuatu yang tidak beres nantinya Oke disini Saya ingin menunjukkan sesuatu yang Menakjubkan yang terjadi Di peternakan saya Sesuatu yang lucu menurut saya Ini untuk kedua kalinya Di tahun 2019 Yang pertama adalah artemia Yang kemarin sudah saya upload Dan yang kedua adalah Ini Apa kejadian lucunya Kejadian anehnya Mari kita lihat Oke Oke sahabat Kita akan melihatnya lebih dekat Ini adalah Akwarium yang Ikannya hilang Kemarin Tanggal 1 Desember Pagi-pagi ketika saya Ngasih makan Saya kaget Ini ikan kemana Biasanya Biasanya lompat Lompat karena Satu Air sudah tidak bagus Dua karena lapar Tapi Menurut saya ini Air masih Kondisinya masih lumayan bagus Masih lumayan bagus Terus Pakan juga tidak telat Cuma karena sebelahnya ini Kemarin kan ada yang beli Nah saya ambil Mungkin karena Apa Dia lompat Hilang Ya Tapi Lompatnya itu Dengan izin Allah Malah Tidak mati Tidak kemana-mana Ya Ini ikan-ikan ini adalah Ikan-ikan Besgel Dari Koi Besgel Yang beranjak Mutasi Umumnya baru 3 bulan setengahan Nah Kemana Perginya dia Ternyata Dia lompat Saya tidak sadar Ketika saya Ngasih makan Ikan yang Berada di bawahnya Ternyata Dalam botol Ada 2 ikan Deng-deng Nah Di botol ini Ya Yang ada putih-putihnya ini Ternyata Dia jatuhnya ke situ Ya Bersyukur saya Jatuhnya ke situ Tapi Taukah teman-teman Ikan-ikan yang ada di bawah Ikan-ikan yang ada di botol bawah ini Adalah ikan betina Yang Umurnya sudah Sangat-sangat dewasa Bahkan sudah Satu tahunan Ya Ini ikan-ikan yang sudah Lama sekali Jadi Saya taruh di bawah Dan sudah Dan Dan sudah Tidak saya kawinkan Ya Jatuhnya ke situ Nah Saya biarkan saja Karena saya banyak pekerjaan Saya biarkan satu hari Nah Sore ini Ketika Ini tanggal berapa Tanggal 2 Desember ya Tanggal 2 Desember Ketika saya memberi makan Tadi sore Tadi sebelum mandi Ada Gelembung Busa Sarang Gelembung Untuk Menetaskan telur Nah Ini yang membuat Saya kaget Putih-putih ini Adalah Sarang telur Ikan Atau sarang Gelembung sarang Yang mana Ada telurnya Jadi Di dalam botol ini Terjadi perkawinan Terjadi perkawinan Yang notabene Antara pemuda Yang masih remaja Dengan Betina Yang sudah Setengah Baya Nah Ini harus Segera diambil Betinanya Kalau enggak Bisa-bisa Nanti Telurnya ini Ikut Diserang Sama betinanya Makanya Dia ini Jantanya Terus mendekati Untuk Menjaga Telurnya Sedangkan Di bawah Adalah Betinanya Kita akan Melihat Lebih dekat Dan kita Akan Mengambilnya Supaya Telurnya Selamat Tapi Sebelumnya Saya Minta doanya Dari teman-teman Karena ini Adalah Air Yang Menurut saya Kurang bagus Untuk Perkembangan Buraya Karena ini Adalah Air Lama Jadi Semoga Nanti Ketika Menetas Pun Buraya Tidak Terkena Bakteri Atau Mati Karena Penyakit Dari Air Semoga Nanti Indukan Yang Masih Remaja Ini Bisa Menjaganya Dengan Baik Dan Menetas Dengan Dengan Sempurna Yuk Kita Lihat Lebih Dekat Dengan Bantuan Cahaya Lampu Terima Terima Bapak terigula Oke ini dia telurnya Dan dibawahnya adalah betinanya Kita akan mengambil betinanya Oke Hati-hati karena ini tempatnya Sangat-sangat sempit Sekali jangan sampai Merusak telurnya Sarang telurnya ya Oke bismillahirrohmanirrohim Telurnya tidak banyak teman-teman Karena indukan tua ya Tapi tak masalah Ini kejadian lucu ya Oke sudah kita ambil Oke Dan semoga nanti bisa menetas lah Meskipun di dalam air yang kotor Air yang penuh bakteri Oke Kita akan menutup Samping-sampingnya Agar dia tidak terganggu Dengan ikan yang lain Aduh berantakan Nanti semoga dikumpulkan lagi Sama induknya Oke Inilah kejadian lucu Di tahun 2019 Dari channel saya Semoga menambah Wawasan Atau menambah Apa namanya Sekedar pengetahuan Kalau wawasannya Meskipun di dalam botol Bisa terjadi perkawinan Dan Semoga nanti Besok kalau menetas Juga tidak mati Saya mintanya doa Dari teman-teman Oke Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton